Intro Militer Ukraina menyatakan akan segera melajarkan serangan balasan setelah berupaya keras menangkal operasi musim dingin Rusia Hal ini disampaikan oleh Panglima Angkatan Darat Ukraina Kolonel Jendral Oleksandr Sierski pada Jumat 24 Maret 2023 Sierski pun mengatakan bahwa pasukan tentara bayaran Rusia Wagner Group yang berbulan-bulan bertempur di geris depan telah kehilangan kekuatannya Melihat kondisi Wagner Group yang telah kehabisan energi, Sierski menyebut pihaknya akan mengambil kesempatan ini untuk membalas serangan Rusia Pihak Ukraina sendiri mengakui adanya pertempuran sengit yang berlangsung di bagian utara yang membentang dari Liman sampai Kopians Pertarungan sengit juga berlangsung di bagian selatan kota Avdivka yang terletak di pinggiran Donetsk, kota yang dikuasai Rusia Di sisi lain, pasukan Rusia justru dilaporkan tengah mancarkan serangan ke bagian utara dan selatan wilayah Donetsk di Ukraina Timur Saat ini, Rusia dilaporkan tengah berfokus pada Bahmut yang tak kunjung dapat mereka kuasai selama berbulan-bulan Bahmut dinilai strategis oleh Rusia, lantaran bisa menjadi simbol kemenangan besar mereka dalam beberapa bulan terakhir Selain itu, merebut kota Bahmut juga dapat merusak celur pasokan militer Ukraina Dengan ini, tentara Rusia dinilai bisa lebih jauh menembus daerah barat wilayah Donetsk yang masih dikuasai oleh Ukraina Terima kasih telah menonton!